Selamat pagi para sedulur Youtube ketemu lagi dengan saya Agung ini lagi main tempatnya Kang Odong rencana mau bersih-bersih rumah di perumahan mau ngajak Kang Odong maini rumah khasnya orang Sunda dia apa Sunda Cianjur jadi gak kayak panggung cuman gak kayak orang Sumatra orang Sumatra kan tinggi ya ini bawahnya biasanya meliara bebek atau apa gitu atasnya rumah kurang lebih paling 50 cm deh ini kebanyakan rumah-rumah terus kalau disini biasanya kuburan tuh kuburan keluarga itu di samping rumah ya deket rumah ini kuburan malah justru bagus ya karena kalau kuburan tuh kan ngingetin kita untuk kematian cuman ini bisa lihat tiap saat jadi kalau orang Sunda ini kuburan keluarganya deket sini ini tetangga-tetangganya kita lihat ke belakang tuh persawaan ini rumahnya maknengkau kuburan juga itu pohon-pohon pisangnya itu lagi pada nanam padi ya ini tetangganya cuman itu sawahnya itu nanam padi wah kebisan yang pernah lihat saya ketemu baru disini ini kemarin ke ini cucunya maknengkaui yang saya beli tanahnya karena maknengkaui itu rumahnya ujung ini cucunya yang seriaman kayaknya namanya nah depannya hamparan sawah ya terus ini nih kampungnya biasanya ngelilingi bukit bukitnya dari dulu kayaknya rata-rata bukit di daerah Cianjur sini isinya pohon apa hutang bambu ya hutang bambu ini bukit yang isinya batu-batuan ini teman-teman kasnya panggung kasnya dia rumahnya panggung terus makam-makam tuh makam keluarga di sekitarnya aja gitu tepatkan ngodong kita naik tuh lihat bukit bambu ini rasa-rata batuan semua bentar ini dia rata-rata di bukit bambu ya di tengah persawan bukit bambu nah tuh itu ujung yang saya beli rumah kampungnya ojok nah isinya hutan bambu kayaknya peninggalan dari zaman dulu deh nah di pinggir-pinggir bukit yang isinya bambu-bambu itu rata-rata mereka bikin kampung teman-teman kampung kecil-kecil kayak pulau lah gitu nah ini keburannya 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 toko ini udah saya bersihin kebun bambunya udah tinggal di kunci terus mau pulang ke rumah Jogja yang di Jogja di kampung juga teman-teman saya punya beberapa rumah di Lampung ada beberapa di Jogja sama sekarang di Cianjur ada di kampung nah ini ini tanaman sayuran mereka ya daun kedondong ini daun kedondong untuk lalapan ini papaya Jepang daun kedondong karena dia daunnya mirip daun kedondong udah cabainya ini kacang ya kacang koro tuh mereka itu rajin nanam sayuran di sekitar rumah ini papaya Jepang biasanya nanti direbus dikulup namanya dimakan yang berkesan saya ini teman-teman daun mangkoan sama daun kedondong ternyata enak saya terakhir ngaliwat itu makan enak nih untuk lalapan direbus enak lagi nah itu aja teman-teman cerita dikit tentang kampungnya orang Sunda di Cianjur jangan lupa teman-teman subscribe ya sama loncengnya biar dapat notifikasi nanti kalau kita bikin video lagi udah siap mau sarapan apa padang atau apa jangan nanti gak kuat rumahnya dikulup 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 dikulup